Intro Halo sahabat cumi kem, jalani hidup tanpa kehadiran suami lantaran tengah menjalani masa tahanan di bilik penjara, Tayal membuat Septi Sanostika mencari cara untuk penuhi kebutuhan hidupnya bersama buah hati. Tapi beruntunglah Septi, berkat kemampuan sebagai penyelidangrut dirinya pun sanggup menopang kehidupan ekonomi keluarga kecilnya. Dan semua ini harus Septi lakukan demi kebahagiaan dan kelahiakan hidup buah hati tercinta. Ya untungnya saya punya kemampuan memang di bidang itu ya, di bidang entertain. Jadi ya saya fokus aja gitu, dengan skill saya gitu kan. Dan kebetulan juga saya sekarang ini sedang ada project baru, yaitu membuat single, featuring bersama The Bassman Hip Hop, teman-teman saya semua. Kebetulan kita satu manajemen, jadi udah saya fokus di situ aja. Kalau suami udah dia mah fine-fine aja, udah yang penting saya kerja di luar, buat keluarga, buat dia-dia juga kan. Jadi udah dia sih gak bisa ngomong apa-apa, udah oke aja lah mah yang penting bisa jaga diri gitu aja. Septi kembali geluti musik dangdut, namun Septi cerdas membaca peluang baru. Di tengah tren musik dangdut yang kian menjamur, Septi ternyata berusaha keluar dari pakem musik dangdut. Dimana dirinya berusaha mengkolaborasikan musik dangdut dengan musik hip hop. Ya memang, ya namanya kita, apa namanya, tiga kepala di janin satu itu kan juga gak mudah-mudah amat gitu kan. Jadi semuanya harus serba sinkron gitu kan. Jadi ya paling kesulitannya itu aja sih masalah waktu, kadang akunya bisa, mereka gak bisa, kayak gitu aja. Tapi sejauh ini masih bisa diatasi dengan baik. Nah kita rekaman. Jadi program kita cepat progresnya ya, Maya. Jadi gak lama-lama gitu. Karena di, sebenarnya saya ingin mencampurkan musik hip hop dengan dangdut. Jadi hip hop tidak monoton. Jadi inilah kita hip hop, bisa. Ya bisa masuk ke aliran mana saja. Bisa masuk ke dalam aliran. BisaDalk. BisaDalk. Terima kasih.